Intro Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jadinya jika pemain sirkus masuk dunia tinju Kehadirannya sangat dinantikan saat di atas ring Tidak hanya karena prestasinya Tapi juga gayanya yang sangat flamboyan Dan itu sangat menghibur penonton Jangan heran karena ia memang mantan pemain sirkus Meski gayanya seperti itu Namun jangan sampai meremehkannya Karena ketika sudah di atas ring Ia menjelma menjadi petinju layaknya singa yang siap membangsa Ya petinju ini bernama Jose Paez Petinju kelahiran Meksiko yang berjaya di eras 80-an dan 90-an Petinju yang pernah meraih sabu IBF dan WBO di kelas bulu itu Dijuluki Elma Romero Yang artinya si tukang salto Karena memang benar adanya Paez sering melakukan salto ketika ia sudah meraih kemenangan Daerah 90-an itu Paez layaknya artis yang memikat banyak penonton Karena selain ia bertinju Paez juga tak lupa untuk menghibur penonton Dengan gayanya yang nyeleneh itu Di mata lawan-lawannya Paez adalah sosok yang sangat disegani Bagaimana tidak selama ia memulai kari tinjunya Dari tahun 1984 hingga pensiun pada tahun 2003 Ia sudah menjalani laga sebanyak 98 pertandingan 79 ia meraih kemenangan Dan 52 diantaranya ia raih dengan kemenangan KO Melihat rekor itu Ini menjadi bukti Jika si tukang salto ini presentase KO-nya cukup tinggi Dan kali ini SmartFactor Mimber olahraga Merangkum beberapa kemenangan KO-nya Yang sulit dilupakan dalam karirnya Laga pertama Yakni Jose Paez saat melawan Alan Makitoki Pada tahun 89 Di laga ini Paez sudah berstatus pemilik sambut juara IBF Di kelas bulu Dengan kecepatan dan kelincahannya yang ia miliki Membuat lawannya sampai kewalahan Di laga ini Paez sukses mendominasi setiap rondenya Dan akhirnya di ronde ke-6 inilah Lawannya memilih untuk menyerah Korban selanjutnya si tukang salto ini Yakni Loop Gutierrez Gutierrez adalah petinjuk ke-5 Yang mencoba untuk merampas sabu IBF-nya Namun sayang Sabu itu sangat sulit untuk dirampas dari tangannya Yang ada Yang malah dibuat tak berdaya Dan di ronde ke-6 inilah Gutierrez juga merasakan Bagaimana brutalnya si tukang sirkus ini Sulitnya untuk dikalahkan Hingga akhirnya Pada tahun 90 Paez dipertemukan dengan pemilik sabu juara WBO Yakni Luis Espinoza Duel penyatuan sabu juara di kelas bulu ini Ditonton ribuan penonton Dan benar saja Paez yang memiliki kelincahan itu Menyuruhkan lawannya Untuk segedar menumbangkannya Yang ada Malah Paez di laga ini Banyak mendominasi setiap rondenya Dan ia berhasil keluar sebagai pemenangnya Dengan kemenangan tipis Kala itu Jose Paez memang salah satu petinju favorit penggemar tinju Amerika Apalagi saat ia melawan Roger Bunine Banyak yang menantikan laga ini Namun sayang Laga ini hanya berlangsung satu ronde saja Terima kasih telah menonton Banyak ini Banyak yang mencari Gaya bertindu Jose Pais memang mampu memikat penonton Dan kecepatan dan kelincahan itulah mampu menyelidikan lawannya Jose Sanabria kali ini yang menjadi korban kekejaman si tukang sirkus ini Lagi-lagi di ronde ke-6 Pais mengakhiri kedikdayaan lawannya Pada tahun 98 Juan Polo Perez mencoba menantang si tukang salto ini Dan ia penasaran seperti apa kejamnya Jose Pais Dan benar saja tak butuh waktu lama bagi Pais cukup 2 ronde saja Termasuk Tom Johnson yang mencoba untuk mengalahkannya Duel ini terjadi pada tahun 2002 Di laga ini Pais sudah bukan eranya Kala itu ia sudah berusia 38 tahun Meski sudah tua namun Pais di laga ini berhasil mengalahkannya Gaya Jorga Pais penasaran dengan sabar Dan kemana Jorga Pais Jorga Pais